Ya, sekarang kita akan membuat proses update-nya. Untuk melakukan proses update, dibutuhkan ID dari mahasiswa ini. Maka dari itu, kita akan menambahkan input type hidden yang berisi dari ID mahasiswa yang mau kita update nanti. Jadi, langsung saja kita buat input type hidden, mem-nya sama dengan ID mahasiswa, dan value-nya adalah ID. Value-nya adalah ID mahasiswa yang kita ambil dari URL. Kita tampilkan di sini. Jika sudah kita save, lalu kita lihat saja hasilnya. Kita inspeksi. Maka input type hidden-nya sudah berhasil kita buat. Jika kita coba cek data lainnya, maka value-nya juga ikut berubah. Langsung saja kita buat file baru untuk proses update-nya. Klik kanan, new file. Kita save dulu. Nah, untuk isinya kita langsung saja ambil dari proses tambah. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita tambahkan ID mahasiswa. Nah, lalu query-nya kita ganti karena kita mau mengupdate datanya, bukan menambah datanya. Terima kasih telah menonton! Ya, seperti ini. Cukup simple. Nah, kita coba langsung saja. Kita refresh dulu. Kita select datanya. Meme-nya menjadi 20189. Namanya menjadi city. Di misklami-nya kita ubah menjadi wanita. Jika sudah kita coba update. Maka datanya sudah berhasil kita ubah. Kita coba ubah data yang lain. Kita coba update. Maka datanya sudah berhasil kita ubah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat. Kita tambahkan saja di sini tombol delete-nya. Kita copy dari sini. Action-nya kita ganti. Menjadi proses di lab.php Jika sudah kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Namanya belum berubah. Kita ganti terlebih dahulu namanya. Jadi delete. Save. Kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita buat file baru bernama prosesdelate.php Datanya kita ambil saja dari proses update. Kita paste di sini. Lalu kita hapus. Kita hapus di sini. Karena kita mengambil datanya dari URL. Maka menggunakan method.get SQL-nya kita ubah query-nya menjadi delete Chrome mahasiswa where id mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Jika sudah kita save. Lalu kita lihat saja hasilnya. Kita refresh dulu. Lalu kita coba delete salah satu. Misalnya kita mau menghapus data Luffy. Kita coba delete. Maka data Luffy sudah terhapus. Kalau kita mau menghapus data dengan NIN 20189. Kita coba hapus. Maka datanya sudah berhasil terhapus. Cukup sekian. Crude sederhana yang berhasil kita buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.